Intro Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kita semua Selamat datang di channel ZonID Kita bakal ngebahas lagi salah satu pilihan dari mobil-mobil untuk new normal Salah satunya adalah Suzuki Baleno Fast Sleeve Kenapa mobil ini dipilih? Karena mobil ini masuk salah satu kategori dari mobil-mobil untuk new normal Salah satunya adalah harganya yang murah Memang kalau bicara harga ini gak semurah LCGC Karena dia kelasnya juga memang di atasnya Tapi kalau dibandingkan sama kompetitor sekelasnya Kayak Honda Jazz, Yaris, atau Kia Rio Ini murah banget Nah, dengan kemurahannya itu Apakah kita bisa mendapatkan benefit yang lebih? Untuk tahu jawabannya, cek video ini Brum, brum, brum Brum, 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 brum Nah, yang paling mencolok dari versi facelift-nya ini adalah Tentu bagian wajahnya Yang sekarang sebenarnya udah gak India banget ya Kalau yang model sebelumnya kan itu India banget Terutama di bagian sininya itu masih terlalu monoton Kalau menurut gue Nah, ini lebih rame, tapi juga lebih agresif Kalau lo liat nih, ini bempernya gede banget Ini yang sebenarnya bikin tampilannya jadi keren Sementara lampunya juga sekarang udah LED Lips-nya gitu Jadi, pokoknya ini sebenarnya jadi lebih asik sih ya Dibandingin dengan model sebelumnya Apalagi, kalau kita ngeliat ke bagian sampingnya Sekarang juga udah pake pelek dual tone Yang gak monoton lagi-lagi Kayak sebelumnya cuma pake dope Itu juga satu warna Ini dual tonenya sebenarnya memang pasaran sih ya Tapi, pas aja gitu gue ngeliatnya ketika ditempelin di mobil ini Ringnya tetap sama, 16 inci Dan ban-nya juga sama Ban-nya masih ban India Tapi itu gak masalah lah Karena secara tampilan Memang ini mobil jadi lebih ganteng banget Dan bikin lo terlihat selalu mudah Iya gak? Oke, sekarang kita ngomongin soal kenyamanan kabinnya Karena biar gimana pun di masa-masa new normal Ruang kabin mobil itu jadi penting Karena kita harus tetap menjaga Social distancing kayak gitu lah ya Nah, kita ngomongin soal desainnya Sebenernya ini jauh-jauh lebih atraktif Memang perbedaannya kecil daripada yang sebelumnya Paling cuma di sekitar sininya aja Dibikin jadi kayak ada silver-silvernya Nah, tapi kalau secara umum Gue suka karena ini warnanya dominannya warna hitam Nah, setirnya ada kulit Jadi digenggamnya juga enak Terus, ada tombol-tombolnya juga Ini buat pengaturan audio Dan disini buat telepon bluetooth ada disini ya Aksen chrome yang disini pun Menurut gue juga ini jadi pemanis yang bikin Jadi lebih berkesan mewah Karena menurut gue mobil minimal Kalau setirnya tuh enak dan keren dilihatnya Itu bisa mendongkrak Nuansa kabin jadi berasa lebih mewah gitu ya Terus, disini ada stop engine Jadi secara fitur ini juga gak ketinggalan Bahkan mungkin dalam beberapa hal Dia lebih lengkap dari Honda Jazz bahkan ya Ada buat sensor parkir sama pengaturan lampu Di bagian sininya Terus, paling kalau misalnya ada yang kurang-kurang Itu menurut gue ya di bagian tengah sini ya Ini covernya agak sedikit kurang ini ya Kurang apa ya Maksud gue kurang berkelas gitu ya Terus audionya juga ini sebenarnya Layar sentuhnya udah cukup enak Tapi sayangnya masih silau Kalau misalnya kena matahari Jadi kita kurang bisa ngeliat dengan jelas Temen secara fitur ini oke kok Dan konektivitas lo untuk nyetelagu Atau apapun itu juga masih relatif gampang banget Karena gak perlu pake kabel-kabel juga Dan ini, sekali lagi Ini bagian yang paling atraktif AC-nya udah digital juga Terus, ada tempat penyimpanan Buat ngecas Semuanya sebenarnya lengkap Kalau secara utilitas nih mobil Tempat penyimpanannya juga banyak banget Di, apa namanya Door trim-door trim Terus di bagian konsol tengah Disitu juga laci Standarnya bahkan untuk ruang bagasinya Menurut gue juga udah lumayan lega sih ya Nah kira-kira dalam kabinnya begini Kalau misalnya ditanya Ini cukup rumi apa enggak ya Menurut gue untuk kisaran harga segini Ini cukup oke lah Cukup oke Joknya walaupun masih fabrik Tapi didudukinnya juga enak Dan lo nyaman sih ya Gue ngerasa nyaman Dan gak ada rasa-rasa pegel Ketika dipake jalan jauh Atau lo harus terjebak di kemacetan Ini santai banget Apalagi di yang facelift ini Sekarang juga udah ada aksen biru nih Di motifnya Yang berubah dari model sebelumnya Seperti itu Terus Untuk Yang konsol tengahnya disini Ada sambilan tangan Yang bikin juga jadi lebih enak Udah gitu di door trim-nya pun Ini juga ada yang empuk-empuk Jadi Lo buat nyander kayak gini tuh Cukup enak Sekarang kayak Setirnya Dia udah bisa Naik turun Tapi kayaknya Gak kayaknya Bahkan dia udah bisa tilt Tilt dan juga teleskopik Jadi ini udah cukup oke Untuk urusan ergonomis Lo gak perlu Setting-setting susah Walaupun memang pengaturannya Dia masih Semuanya manual Masih pake otot ya Pengaturan jok juga Tapi ini joknya juga enak Gak cuma sekedar bisa rebah Tapi dia juga bisa naik turun Karena ada tuasnya dua Disini ya Nah kira-kira seperti itu Jadi memang Interiornya sih Gak superior banget Tapi menurut gue Ini cukup oke lah Untuk sendiri kelasnya Dan gue juga ngerasa nyaman Ada di dalam kabinnya Apalagi Peredamannya Good Jadi suara-suara mesin Suara di luar itu Minim banget kedengerannya Dan itu pastinya Nambah kenyamanan Di dalam kabin Mereka itu Kayak seatbelt sekalipun Juga-juga udah ada Pengaturannya Jadi bisa Udah bisa naik turun nih Bisa sesuai sama Ini lo Kundak lo Oke Nah terus Gimana rasanya duduk di belakang Karena ketika Di masa transisi ini Pembatasan penumpang Atau Pengaturan posisi duduk Juga tetap masih berlaku Jadi ketika lo harus Di belakang misalnya ya Sama Not bad Ruang kakinya oke Ini padahal posisi duduk gue tadi ya Agak cukup mundur juga Ini masih ada Space Lumayan Ruang kepala ya Pas pasan namanya Hatchback Tapi dia udah ada Sandaran kepala Tiga biji Sayang disini gak ada Buat sandaran tangan Kalau misalnya yang kursi yang tengahnya tuh Gak dipakai penumpang Harusnya ini Bakal lebih asik lagi Kalau misalnya ada Sandaran tangan Tapi itu oke lah Untuk posisi duduknya Memang agak tegak Tapi ya Hampir semua aspect Gue rasa seperti ini Dan ini cukup lumayan oke Disininya Ada empuk-empuknya juga Jadi lo tetap bisa nyender Terus tempat penyimpanan juga lumayan Di Pintu Kemudian di bagian tengah nih Juga ada tempat penyimpanan Lumayan gede Dan di atasnya ada Soket buat ngecas Ininya udah retract Pegangan tangannya Dan seatbeltnya juga udah lengkap Bahkan dia juga udah dilengkapi Sama isofix ya Buat lo bawa bayi Kira-kira kayak gitu Terus Nah Lo ngeliat ke belakang pun Juga sebenernya cukup enak Karena disini tuh kayak ada tatakan gini Jadi bikin lebih rapih Jadi barang-barang lo di bawah tuh gak keliatan Dan lo juga bisa taruh sesuatu disini Asalkan gak terlalu gede ya Biar gak ngalangin Si visibilitas ke belakang ini Nah kira-kira bagian belakangnya kayak gini Oke sekarang kita Bagian untuk nyobain ya Sebenernya ini masih sama aja sih Sama yang model sebelumnya Yang sebelum facelift Paling kalaupun ada beda Yaitu psikologis lo aja Karena tampilannya jadi lebih ganteng Jadi lo bawahnya juga mungkin Jadi lebih confident gitu ya Yang gue suka dari Baleno ini adalah Walaupun sebenernya Mesinnya itu dia lebih kecil Daripada kompetitornya 1400 Sementara kalau kayak Jays atau Yaris Itu 1500 Paling kalau ada Kia Rio Kia Rio itu 1400 juga Nah Jadi secara tenaga pun Ini juga sebenernya tergolong Kecil ya Dia 90 HP Dan torsinya tuh 130 Nm Si Baleno ini ya Rasanya gimana Rasanya ini sebenernya Pas ya Kalau dibilang dia berlebih juga Enggak Tapi juga Enggak kurang Karena menurut gue Mesin K14B itu Yang pernah dipakai di R3 yang lama Ini cukup oke Cukup oke banget Tenaganya ada Dia pedal transmisinya juga Masih yang konvensional 4 speed biasa Tapi masih bisa meladeni Dengan baik Si mesinnya ini Jadi kalau misalnya Untuk di harian Di perkotaan Ini mesinnya tergolong Agak responsif Jadi gue bilang responsif banget Juga enggak Agak responsif Makanya gue bilang Pas Dia enggak kekurangan tenaga Jadi lo ngegas juga Dia punya respon yang cukup bagus Dari si mesinnya Perpindahan giginya Ya standar ya Karena 4 speed ya Jadi Kalau misalnya memang lo pengen Pengen lebih Akselerasi gitu ya Dia Raungan mesinnya memang Masih kedengeran gitu Cuma maksud gue Ini masih dalam Toleransi yang Wajar Apalagi ketika kita Mengetahui konsumsi Bahan bakarnya Yang bener-bener Irit men Dari jamannya R3 aja Itu sebenarnya udah irit Itu bodinya lebih panjang Lebih berat Apalagi ditaruh di Bodi sekompak ini Jadinya Untuk di dalam kota Yang gue pake ya Yang gue rasain Yang tercatat di MID sih ya Gue gak ngetes Sampai separah itu Tapi ya kita berdasarkan Harian aja Itu bisa di kisaran 13,1 Padahal lo kombinasi Jalannya macet Terus telan gitu ya Kayak sekarang Stock and go Itu 13,1 km per liter Itu gokil sih Menurut gue Udah sangat-sangat irit banget Buat mobil-mobil kekinian Kayak sekarang Jadi memang Untuk memiliki mobil ini Juga lo secara budget Bisa lebih hemat Karena bensinnya irit Itu sih Terus kalau handling Dia handlingnya memang Secara suspensi Agak sedikit keras Tapi justru malah Bikin nambah kenikmatan Apalagi kalau misalnya Kita memang Berjiwa muda ya Jadi Dia punya handling Yang menurut gue Juga ini cukup oke Dan Mungkin gak sesuperior Jazz atau Yaris ya Tapi ini Enak gitu Lo mau di belok-belokin Kayak gimana Dia tetap Bisa nurut Mungkin karena bodinya Juga yang compact Dan wheelbase-nya juga Dia sebenarnya tergolong tinggi ya 170 mm Kalau gak salah Untuk sebuah SP itu Lumayan sih Nah keuntungannya adalah Lo bisa Melewati kondisi jalan Yang mungkin lebih Flexible Karena di Indonesia Kan gak semua jalannya mulus Sebenarnya itu ya Jadi memang Secara handling Secara Mesin Pas lah Dibilang berlebih Enggak Kurang juga Enggak Kira-kira seperti itu Nah Gimana kelayakannya Setelah tadi kita bahas Kita cobain Ya menurut gue Ini cukup layak lah Karena punya beberapa Keunggulan Atau value Yang sebenarnya Cocok banget Buatnya normal Pertama dia murah 242 juta Paling mahal Kalau dibandingin Sama kompetitornya Honda Jazz Dan lain-lain Itu perbedaannya bisa Sampai 30 juta Tapi ingat Itu belum Diskon yang tawarin Sama Suzuki Ini diskonnya Kalau gak salah Dari 15-20 juta Tergantung nego kalian Jadi lo bisa bayangin Mobil se-oke ini Itu bandrolnya Cuma di kisaran 220 jutaan Itu lumayan gokil sih Menurut gue Secara harga Ini memang masuk banget Murah lah Apalagi kalau dibandingin Sama sekelasnya Fitur-fiturnya juga cukup lumayan Dan yang pasti Konsumsi bahan bakarnya Juga irit Walaupun mesinnya Tetap bertenaga 13,1 13,1 Kilometer per liter Itu cukup lumayan sih Menurut gue Untuk sebuah mobil Di perkotaan Irit banget Jadi kira-kira seperti itu Kalau kalian punya opini-opini Silahkan sampaikan Di kolom komentar Dan nantikan video-video gue Selanjutnya Semoga berfaedah Jangan lupa like Dan subscribe Bram 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 Sub indo by broth3rmax